Shalom sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan, puji nama Tuhan, kembali kita bertemu dalam program RPKM, Renungan Pengajaran Akron Semua Istri. Saya percaya, setiap kita yang mengikuti program ini, kenapa banyak diberkati dengan renungan dan pengajaran-pengajaran kemampuan Tuhan, buat iman kita semakin bertumbuh. Puji nama Tuhan, kita akan melanjutkan ada renungan yang khusus yaitu untuk muda mudi, muda-muda Kristen. Sebelumnya sudah bicara tentang ayah yang baik, ibu yang baik, bagaimana anak yang menghargai, menghormati orang tuanya atau memperlakukan orang tuanya. Dalam kesempatan ini, kita berbicara tentang hubungan muda-mudi. Ini dapatnya pergaulan, luar biasa. Yaitu pacaran bagi muda-mudi Kristen. Berbicara tentang pacaran adalah suatu topik yang menarik bagi muda-mudi. Bagi-bagi orang tua, tentunya tidak lagi. Tidak saatnya lagi untuk berpacaran. Baik, saya kasih Tuhan. Bolehkah orang Kristen berpacaran? Nah, itu dia. Bolehkah orang Kristen berpacaran? Jawabannya tergantung dari definisi pacaran itu sendiri. Pacaran dalam definisi orang Kristen dengan dunia tentu beda. Kalau orang dunia barangkali keacaran itu hanya sekedar mengenal. Pada saat pacaran sudah cocok, baru menikah. Kalau tidak cocok, sudah tidak lanjut. Hanya sekedar itu. Tapi kalau dalam pengambil definisi sederhana dari kekrisinan, tidak. Justru, pacaran itu adalah tahap persiapan untuk memasuki pernikahan Kristen. Tahap persiapan untuk memasuki pernikahan Kristen. Jadi beda dengan dunia. Kalau dunia tadi, bisa saja pasaran itu bisa kisim, mana tahu cocok. Nah, itu urutnya mana tahu pasangan adalah judul. Sehingga terjadilah ada cinta monyet. Cinta sesaat maksudnya. Oke, mari kita perhatikan bersama-sama. Jika pacaran diartikan sebagai upaya untuk saling mengenal pribadi pasangannya secara lebih mendalam lagi, tentu orang Kristen boleh berpacaran. Boleh. Jika berpacaran ditujukan sebagai kesempatan untuk melempiaskan ini, hawa nafsu dalam pergaulan bebas, tentu hal ini tidak dapat kita terima. Jadi pacaran itu bukan untuk uji coba. Uji coba, terutama uji coba dalam hal memuaskan hawa nafsu. Seks ya. Seorang kasih Tuhan, anak-anak muda yang dikasih Tuhan, pacaran bagi orang Kristen dalam masa untuk mengenal pribadi pasangannya secara lebih mendalam. Semakin dikenal, semakin mencintai. Ada juga kemungkinan semakin dikenal, semakin mencintai, mengasihnya, semakin dikenal, mungkin semakin menjaga jarak atau menjauhkan, meninggalkan. Mengapa? Karena sudah mengenal sifat-sifatnya. Kalau sifatnya semakin baik, ada kekurangan, tetapi ada kelebihan, mampu untuk mengasihinya. Tapi kalau hanya melihat kelemahannya, kekurangannya, ya sulit untuk mengasihinya, bahkan baru lanjut kepada langkah yang lebih serius. Sekali lagi, dalam pasaran itu bukan untuk mengumbar hawa nafsu, serta bersenang-senang. Bersenang-senang itu supaya bisa makan bersama, bisa ditraktir makan, bisa dibeli sesuatu. Bukanlah sekitar itu untuk pasaran. Bukan. Pasaran harus dilakukan secara bertanggung jawab dalam koridor kebenaran dirumah Tuhan. Sekali lagi, pasaran itu harus dilakukan secara bertanggung jawab dalam perang kebenaran dirumah Tuhan. Mari kita perhatikan bersama-sama, sangat menarik untuk mempelajari apa yang dikatakan oleh pendeta Yaakob Susabda di dalam bukunya, yaitu Pastoral Consuling. Kita perhatikan bersama-sama, ini sehubungan dengan pasaran menurut nilai-nilai Kristiani, atau nilai-nilai Alkitab. Yang pertama yang perlu kita perhatikan, ini proses peralihan dari subjektif law ke objektif law. Maksudnya apa? Subjektif law ke objektif law. Subjektif law adalah kasih dari pemberian yang diberikan untuk manipulasi orang yang menerima. Jadi sebenarnya, subjektif law ini adalah manipulasi cinta. Dalam subjektif law, pemberian dipaksakan sesuai dengan kemauan dan tujuan dari si pemberi dan tidak memperhitungkan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh penerima. Sebaliknya, objektif law adalah kasih yang memberi sesuai dengan apa yang baik yang betul-betul dibutuhkan oleh penerima. Nah, kalau kita perhatikan ya, sekarang ini luar biasa. Mencintai karena untuk mendapatkan materi. Mencintai supaya diberikan perhatian yang secara materi. Nah, ini hati-hati hal yang seperti ini. Si penerima, dia sangat senang memanfaatkan si pemberi. Itu mungkin si pemberi itu pria. Senang memanfaatkan si pria. Benarnya mungkin tidak mencintai. Atau pura-pura mencintai supaya dia mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Ini berbahaya. Ini bukan proses yang baik. Tahapan yang baik dalam hal berpacara. Makanya, orang berpacara, jangan mudah untuk langsung memberi yang ada pada kita yang sesungguhnya itu belum tentu. Nanti menjadi suamimu, menjadi seterimu. Belum tentu. Jadi, berilah karena memang itu sangat dibutuhkan. Dan berilah karena itu masih sebatas dalam pergaulan muda-mudi. Bukan dalam hubungan suami-istri. Makanya, laku-laku ya, kalau masih pacaran, seharusnya atau sebaiknya, jangan langsung mempercayakan ATM-nya kepada pasangannya. Jadi, sudah jadi bendahara masa pacaran. Istri ini jadi bendahara. Kalau perempuan atau wanita itu jadi bendahara itu saya pernah dalam rumah tangga. Kalau dalam masa pacaran, belum. Termasuk tunangan juga belum. Nah, itu yang pertama. Saya kasih lupa. Perhatikan yang kedua. proses peralihan dari infuse log ke jelus log. Infuse log ke jelus log. Apa itu? Infuse adalah iri hati. Yaitu kecemburuan yang negatif yang ingin mengambil dan merobot apa yang tidak menjadi haknya. itu. Sedangkan jelus jelus adalah kesemburuan yang positif yang menuntut apa yang memang menjadi hak dan miliknya. Itulah sebabnya Alkitab sering mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang jelus. Yaitu apa? Allah yang jelus itu adalah yang memberi. jelus Allah yang cemburu. Misalnya ke dalam keluaran 25. Begitu pula dengan pergaulan atau pacaran. Kau muda Kristen harus tanda dengan jelus log. Jelus log. Mereka tidak boleh menuntut sesuatu yang bukan atau belum menjadi haknya. Seperti apa? Hubungan mengatur kehidupan pacarnya dan lain sebagainya. Tidak boleh. Itu tidak belum diperkenankan. Itu belum dalam hal berpacaran. Tapi mereka yang harus menuntut apa yang memang menjadi haknya seperti kesempatan untuk berdialog, berbicara, saling mendorong, saling memajukan prestasi pekerjaan ataupun pelayanan. Saling mendorong, saling motivasi, saling memuatkan. Itu yang harus dilakukan dalam masa-masa tahap persiapan dalam berpacaran. Lalu yang ketiga soalnya kesetuhan, yang ketiga ini penting sekali, itu proses peralihan dari mana? Dari romantis dari romantis ke real law. Romantis ke real law. ini adalah kasih yang tidak realistis. Kasih yang tidak realistis. Kasih dalam alam mimpi yang didasarkan pada pengertian yang keliru bahwa kehidupan ini harus menerima yang manis-manis saja. Semata-mata maunya menerima yang manis-manis saja pada masa pacaran. Tapi tiga-tiga ada kekurangan persoalan masalah dari pasangan masing-masing. Tidak diperima. Tapi ini salah. Keliru. Dari kaum muda yang berpacaran biasanya terjerat pada apa? Romantis law. Sering terjebak dengan romantis law. Mereka semata-mata menikmati hidup berdua sepuas-puasnya tanpa mencoba mempertanyakan realitanya misalnya. Apakah kata-kata dan janji-janji pasangannya dapat dipercaya? Karena pelaki salah satu pasangan bisa saja mudah berjanji. Itu harus dibuktikan janjinya menjadi realita. Jangan langsung percaya kepada janji-janji yang belum pernah ditepak tercewa tahu nanti. Menyesal kemudian. Kemudian yang ketuban apakah dia memang orang yang begitu sabar bisa care atau peduli bahkan penuh tanggung jawab seperti apa yang ditampilkan di hadapanmu. Care enggak? Peduli enggak? Penuh tanggung jawab enggak? Itu semua perlu diuji. jadi jangan dipercaya dengan kata-kata. Kata-kata mutiara. Sekalipun digatakan. Ada enggak lagi menempatkan diri sebagai buat karang di lautan. Artinya kokoh kuat. Belum tentu hati-hati. terima kasih Tuhan. Lalu yang berikutnya kalau yang ketik perhatikan apakah realita hidup akan terus seperti ini? Yaitu apa? Ada penuh tawariah, cumbul rayu, rekreasi, jalan-jalan atau segedar mencari hiburan. hal-hal seperti ini? Hati-hati seorang dalam berpacaran. Bukan itu maksud dari tujuan pacaran. Bukan. Pacaran adalah persiapan pernikahan. Oleh karena itu pacaran Kristen tidak mengenal istilah mabuk cinta. Halo? Siapa yang sedang mabuk cinta? tidak ada itu. Bahkan cinta monyet pun tidak ada. di dalam kekristenan. Orang-orang mabuk itu pasti tidak sadar. Bagaimana orang itu bisa dapat berpikir realistis? Kalau mabuk cinta namanya mabuk. Jadi sekali lagi pacaran bagi muda muda Kristen adalah masa- masa persiapan untuk bisa mengenal satu sama lainnya. mengenal sebagaimana dia sejauh mana dia mencintai Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Sebagaimana dia hidup di dalam kasih. Sebagaimana dia menghargai menghormati orang Tuhannya. Sebagaimana dia bisa care, berkorban, peduli, bertanggung jawab. Jangan sampai keluar dari hal itu. Jangan. Oke. Baik. Sebenarnya kita akan melanjutkan renungan pengajaran ini dengan topik pacaran bagi menaruhi Kristen di CCNN. Jangan lupa di like dikan respon dan juga mohon dibantu di subscribe. Selalu Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.